Yang menurut saya kembali bersama Dialog Junar Siang, Pak Akbar, setelah kita membahas keunggulan dari WESC, beberapa juga kegunaan yang didapat dari pihak pemerintah dan juga para masyarakat akan aplikasi ini. Nah, yang menarik adalah tadi sempat ada juga komentar dari Pak Ahok begitu ya, yang menyatakan bahwa, wah dengan kerjasama ini, dengan aplikasi ini, kita pemerintah bisa menghemat triliunan rupiah, menghemat APBN gitu. Ini maksudnya seperti apa? Bagian apa yang bisa dihemat sebenarnya? Ya, sebenarnya kan ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau kemudian sistem pemberian informasi itu berupa suatu aplikasi gitu ya, tentu sangat mahal sekali biaya untuk membangun aplikasi gitu. Selain mahal, belum tentu kemudian aplikasi ini user-friendly gitu ya, diminati ataupun dilihat orang gitu kan. Nah, Google Waze ini ya sudah banyak gitu ya yang gunakan gitu kan. Nah, sehingga pemerintah nggak perlu lagi membangun aplikasi. Pemerintah hanya memfeeding data ke Google Waze gitu, dan selain ini informasi ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi, ada bagian yang bisa dihemat gitu ya. Jadi, tidak perlu membangun aplikasi baru gitu bagi pemerintah. Sebelumnya kan ada rencana membangun ETS, BTS, dan lainnya. Itu akan tetap dilangkutkan apa justru tidak perlu karena adanya kerjasama ini? Ya, sebagian tidak perlu lagi gitu. Kita hanya mungkin membangun alat untuk mengukur kecepatan misalnya. Nah, data itulah yang kemudian kita sampaikan ke Google gitu. Supaya kemudian itu bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai satu informasi yang akurat. Oke. Kalau Mas Cikal nih, ini sesi terakhir kita untuk mengenai ini. Menurut Anda begitu ya, dengan kerjasama pihak Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan pihak Waze, ada tidak sih harapan atau masukan yang menurut Anda Waze ini harus ini? Atau data yang harus disupply dari pihak Pemerintah DKI sih yang kurang bagian ini nih? Ada tidak apa saja tuh? Kalau sampai sekarang saya rasa kalau dari secara fitur yang sudah ada sudah cukup sebetulnya. Hanya kalau Waze ini saling tergantung antar pengguna Waze, jadi semakin banyak pengguna Waze akan semakin terasa manfaatnya seperti itu. Karena kan kita bertukar informasi gitu kan semakin banyak yang pakai, justru informasi yang masuk juga semakin banyak. Jadi harapan saya ya semoga sosialisasinya lebih ditingkatkan, terus akhirnya penggunaannya juga lebih banyak, terus sama keakuratan jalan tadi, semoga lebih banyak opsi jalan yang nggak terlalu belok-belok dan jauh gitu. Oke, baik. Kalau Pak Akbar, kerjasama seperti ini hanya di Jakarta, apakah ada rencana di beberapa kota lain di Indonesia Pak Akbar? Saya nggak tahu. Ada informasi dari pihak Google Waze kemarin bertemu? Belum, memang sementara baru Jakarta gitu. Tapi sebenarnya Google Waze terbuka dia. Kalau ada kota lain yang ingin bekerjasama dengan Waze, pasti mereka juga senang gitu. Dan sekali lagi, bagi Pemprov DKI ini satu kerjasama yang bagus, karena dengan Waze, kita bisa memberikan informasi ke masyarakat. Seperti lah misalnya ada demonstrasi yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Misalnya ada perubahan arus lalu lintas, atau seperti setiap hari minggu ada car free day gitu. Sehingga dalam petang kelihatan, oh jalan ini ditutup gitu ya, tidak bisa dilalui. Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga salah satu wujud yang bisa mewujudkan Indonesia menjadi e-government ya, yang pemerintahan berbasis digital. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami, Pak Akbar, juga Mas Jikal. Terima kasih. Yang memiliki, itulah dialog Jura Siang hari ini. Kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.